Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas video yang lalu Dimana pada video sebelumnya kami membahas 6 istri dari Raja Henry VIII Yang menjadi korban keinginan Henry untuk memiliki penerus laki-laki Hampir ke 6 istrinya memiliki cerita yang berakhir tragis Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya Dan untuk video kali ini, kami akan kembali membahas seorang putri Tepatnya satu-satunya putri yang dimiliki oleh Mendiang Ratu Elizabeth II Dirinya adalah Anne, putri kerajaan Inggris yang juga satu-satunya saudara kandung dari Raja Charles III Yang berkuasa saat ini Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak cerita lengkapnya Namun, seperti biasa penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Anne lahir pada masa pemerintahan kakek dari pihak ibu Yakni Raja George VI di Clarence House pada 15 Agustus 1950 pukul 11.50 pagi Merupakan anak kedua dan satu-satunya putri dari Putri Elizabeth Duchess of Edinburgh Kemudian menjadi Ratu Elizabeth II dari tahun 1952 Dan Pangeran Philip Adipati Edinburgh Salud 21 senjata di Hyde Park menandakan kelahirannya Anne dibaptis di Ruang Musik Istana Buckingham pada tanggal 21 Oktober 1950 Oleh Uskup Agung York, Cheryl Carbet Pada saat kelahirannya, dia berada di urutan ketiga dalam garis suksesi tahta Inggris Di belakang ibunya, pada waktu itu putri Elizabeth dan kakak laki-lakinya Charles Dia naik ke urutan kedua setelah aksesi ibunya Namun saat ini dia berada di urutan ke-16 Setelah kematian George VI pada Februari 1952 Ibu Anne naik rata menjadi Ratu Elizabeth II Mengingat usianya masih muda saat itu Anne tidak menghadiri penobatan pada bulan Juni 1953 Anne mendaftar di sekolah Benenden pada tahun 1963 Pada tahun 1968, dia meninggalkan sekolah dengan 6 GCEO level dan 2 E level Dia mulai melakukan tugas kerajaan pertamanya pada tahun 1969 pada usia 18 tahun Pada tahun 1970, dia sempat menjalin hubungan dengan Andrew Parker Bowles Yang kemudian menikah dengan Camilla Sand Sand kemudian menikahi saudara laki-laki Anne, Charles, sebagai istri keduanya Pada musim semi tahun 1971 Putri Anne finish keempat di Russell Horse Trial pada usia 21 tahun Anne memenangkan gelar individu di European Eventing Championship Dan terpilih sebagai BBC Sport Personality of the Year pada tahun 1971 Ia juga menjadi pemenang dalam pacuan kuda Berkompetisi di Grand Military Step Plus di area balap Sandan Park Dan taruhan berlian di Royal Ascord Selama lebih dari 5 tahun, ia juga berkompetisi dengan tim Inggris Dan memenangkan mendali perak dalam pertandingan individu dan tim pada tahun 1975 Di kejuaraan Eropa Tahun berikutnya, Anne berpartisipasi dalam pertandingan Olimpiade tahun 1976 Di Montreal sebagai anggota tim Inggris Menunggang kuda ratu Godwill di Eventing Anne menderita gegar otak di tengah jalan Tetapi mengulang dan menyelesaikan acara tersebut Namun, tim Inggris harus menarik diri dari kompetisi setelah dua kuda yang lain terluka Anne menjadi Presiden Federation Equestral International Dari tahun 1986 hingga 1994 Pada tanggal 5 Februari 1987 Dia menjadi anggota keluarga kerajaan pertama Yang tampil sebagai kontestan di acara kuis televisi Sang Putri telah menjadi pelindung asosiasi berkuda untuk penyandang cacat sejak tahun 1971 Dan menjadi Presidennya pada tahun 1985 Posisi yang masih dipegangnya hingga saat ini Anne bertemu Mark Phillip seorang Lieutenant di First Queen Dragon Guard Pada tahun 1968 Di sebuah pesta untuk pecinta kuda Pertunangan mereka dimumkan pada 29 Mei tahun 1973 Pada 14 November 1973 Di tahun yang sama Pasangan itu menikah di Westminster Abbey Dalam sebuah upacara televisi Dengan perkiraan penonton 100 juta Mereka kemudian bertempat tinggal di Taman Gatkombe Seperti kebiasaan pia tanpa gelar yang menikah dengan keluarga kerajaan Phillip ditawari seorang Earl Dom Dan dia menolak Akibatnya anak-anak mereka lahir tanpa gelar Anne dan suaminya memiliki dua anak Yakni Peter yang lahir pada tahun 1977 Dan Zara Phillip yang lahir pada tahun 1981 Anne dan Phillip memiliki lima cucu Pada 31 Agustus 1989 Anne dan Phillip mengumumkan niat mereka untuk berpisah Pasangan itu jarang terlihat bersama di depan umum Dan keduanya berhubungan romantis dengan orang lain Mereka berbagi hak asuh atas anak-anak mereka Dan awalnya mengumumkan bahwa tidak ada rencana untuk bercerai Namun pada 13 April 1992 Istana mengumumkan bahwa Anne telah mengajukan gugatan cerai Yang diselesaikan 10 hari kemudian Anne bertemu Timothy Lawrence Seorang komandan di Royal Navy Saat dia bertugas di Royal Yarch Britannia Hubungan mereka berkembang pada awal tahun 1989 Tiga tahun setelah dia nyangkat sebagai Aquary ke Ratu Pada tahun 1989 Keberadaan surat pribadi dari Lawrence kepada sang putri Terungkap oleh surat kabar The Sun Pasangan itu menikah di Catherine Kirk Dekat Castile Balmora di Skotlandia Pada 12 Desember 1992 Sekitar 30 tamu diundang untuk layanan pernikahan pribadi Anne menjadi janda kerajaan pertama Yang menikah lagi sejak putri Victoria Melita Dari Sekoburg & Gocha, cucu Ratu Victoria Saat upacara pernikahan Anne mengenakan jaket putih di atas gaun sopan Berpotongan hingga lutut Dan semburan bunga putih di rambutnya Cincin pertunangan terbuat dari safir kabur coach Diapit oleh tiga berlian kecil di setiap sisi Setelah layanan pernikahan Pasangan dan tamu menuju Craig Gowen Lodge untuk resepsi pribadi Dan Lawrence tidak menerima gelar kebangsawanan Sekitar jam 8 malam pada tanggal 20 Maret 1974 Putri Anne dan suaminya Sedang menuju istana Buckingham Setelah menghadiri pemutaran film amal Pelayan Anne duduk di seberang pasangan itu Di belakang limusin Austin Prince Fandom Pas merah marun yang ditandai dengan lambang rajaan Dan di kursi penumpang di samping supir Duduk pengawalnya, Inspektur James Willidge Beaton Anggota SO14, pasukan khusus Scotland Yard Saat sopir melaju ke mall Jalan yang membentang antara London Trafalgar Square Dan istana Buckingham Fort Escort Putih menyusul Dan memaksanya berhenti sekitar 200 yard dari istana Seorang pria berjanggut Dengan rambut merah muda keluar dari mobil Dan memegang dua pistol Menyerbu ke bagian belakang limusin Inspektur Beaton yang berumur 31 tahun Berasumsi bahwa pria itu adalah penghubudi Yang tidak puas dan melangkah keluar untuk menemuinya Dari jarak enam kaki Penyerang menembak petugas di bahu kanannya Dengan tujuan untuk menculik Anne Ian Bell, sang penelaku Mengincar selebiti kerajaan Inggris pada masa itu Pada malam upaya penculikan SO14 hanya menugaskan Satu orang untuk melindungi sang putri Inspektur James Beaton Petugas polisi pribadi Anne Keluar dari mobil untuk melindunginya Dan mencoba melucuti senjata Ball Senjata api Beaton A Walter PPK macet Dan dia ditembak oleh Ball Begitu pula sopir Anne Alex Callender Saat dia mencoba melucuti senjata Ball Brian McConnell Seorang jurnalis tabloid terdekat Juga turun tangan Dan ditembak di dada Ball mendekati mobil Anne Dan mengatakan kepadanya Bahwa dia bermaksud untuk menculiknya Dan menahannya untuk tebusan Jumlah yang diberikan oleh berbagai sumber Sebagai 2 juta pond sterling Atau 3 juta pond sterling Yang diklaim ingin dia berikan kepada Nasional Pelayanan Kesehatan Ball menyuruh Anne untuk keluar dari mobil Dan sang putri menjawab Itu tidak mungkin Akhirnya dia keluar dari sisi lain limusin Begitu juga dayangnya Rowena Bracey Seorang penjalan kaki yang lewat Mantan petinju bernama Ron Russell Meninju Ball dan membawa Anne menjauh dari tempat kejadian Pada saat itu polisi Michael Hills Muncul di tempat kejadian Dia juga ditembak oleh Ball Namun untungnya Dia masih sempat untuk meminta Bantuan polisi lainnya Detektif polisi Peter Edmond Menjawab panggilan tersebut Kemudian langsung menuncur Ke lokasi kejadian Mengejar dan akhirnya menangkap Ball Beaton, Hills, Kalender, dan McConnel Dirawat di rumah sakit Dan sembuh dari luka mereka Untuk pembelaan terhadap putri Anne Beaton dianugerahi George Cross oleh Ratu Yang sedang mengunjungi Indonesia Saat insiden itu terjadi Hills dan Russell Dianugerahi mendali George Dan Kalender, McConnel, dan Edmond Dianugerahi mendali keberanian Ratu Segera setelah penyerangan Penggunaan hanya satu petugas pelindung Dihentikan Dan pistol Walter PPK diganti Ball mengaku bersalah Atas percobaan pembunuhan Dan menculikan Mulai September 2022 Dia masih ditahan Di bawah undang-undang kesehatan mental Di rumah sakit Broadmoor Didiagnosis menderita Skizofenia Yang disebut sebagai Jangkar terpercaya Keluarga kerajaan Dan merkus war layanan publik kuno yang baik Setelah melakukan lebih dari 20 ribu kegiatan resmi kerajaan Sejak ulang tahunnya Yang ke-18 Di awal masa dewasanya Dia disebut sebagai Pemberontak kerajaan Karena memilih untuk melepaskan Gelar untuk anak-anaknya Meskipun menjadi cadangan waris Media sering menyebut N muda menyendiri dan angkuh Memberinya julukan Kekasaran kerajaan N tetap menjadi salah satu Bangsawan paling populer di Inggris Editor telegraf Camilla Tomine Menyebutkan sebagai Harta nasional Menulis bahwa Ia dipuji sebagai Salah satu orang Eksekstrik Inggris Yang hebat Tomine Seorang penulis menulis bahwa Peran publik Anne adalah Kontradiksi antara Pemberi tugas protokol Dan sesekali Melanggar aturan Dilaporkan Anne bersikeras Menias wajah Dan menata rambutnya sendiri Pada hari ulang tahunnya Yang ke-60 Dan ke-70 BBC dan Vanity Fair Bertanya kepada dia Apakah akan pensiun Dan dia Menyangkal Dua kali Mengutip teladan orang tuanya Serta berkomitmen Terhadap tugas kerajaan Kepribadian publik Anne Digambarkan sebagai Tidak menganggap Enteng orang bodoh Sambil mempertahankan Tingkat keanggunan Dan kesopanan Yang tetap Mengesankan Editor British Vigil Edward Anne Mengatakan bahwa Putri Anne Adalah ikon Gaya sejati Dan semuanya Tentang mode Berkelanjutan Sebelum kita semua Benar-benar tahu Apa artinya itu Gayanya terkenal Akan keabadiannya Dia hampir hanya Mengandalkan Merk fashion Inggris Dengan setelan tweet Dan jazz khusus Sebagai ciri khasnya Ia dikenal Karena mendaur Ulang pakaian Seperti gaun Bermotif bunga Yang dikenakan Pada pernikahan Pangeran Wallace Pada tahun 1981 Dan pernikahan Lady Rose Windsor Pada tahun 2008 Anne adalah Pelindung mode Inggris Dan asosiasi tekstil Ia terkenal Karena mengenakan Pola berani Dan semburat Warna cerah Pilihan gayanya Sering dimencerminkan Minat berkuda Serta kepraktisan Jadwalnya Yang serba cepat Pada tahun 1970-an Dan 1980-an Ia sering Difoto mengenakan Trend sebagai Lengan puff Cardigan Pola bunga cerah Dan garis-garis Warna-warni Anne juga salah satu Dari sedikit wanita Di keluarga kerajaan Yang mengenakan Seragam liter Menurut penjaga Dia jarang terlihat Tanpa bros Selama acara kerajaan Gaya topi wanitanya Termasuk topi joki Dan topi Dengan berbagai warna Dan pola Yang berani Anne telah muncul Di tiga sampul Begou inggris Setelah pertama kali Muncul di edisi September Tahun 1971 Pada usia 21 tahun Dan dia juga Tampil di edisi May dan November Tahun 1973 Memperingati Pertunangannya Dengan Mark Phillip Ia ditampilkan Dalam cerita Sampul majalah Veni TV Edisi May 2020 Anne adalah Anggota pertama Keluarga kerajaan Yang dihukum Karena tindak Pidana Pada bulan November 2002 Dia mengaku Bersalah atas Satu tuduhan Memiliki anjing Berbahaya Di luar kendali Pelanggaran Dibawa undang-undang Anjing berbahaya Tahun 1991 Dan didenda Sebesar 500 ponsterling Baiklah Itu adalah cerita singkat Mengenai putri Anne Yang merupakan putri Satu-satunya Mendiang ratu Elizabeth II Semoga Video kami selalu Dapat menjadi Hiburan syarat Akan informatif Nantikan video terbaru Lainnya Di channel Tim Story Dunia Terima kasih telah menonton